Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Putra Ewa Fatimah NIM 6101419061 Saya dari Rombel PJKRA 2019 Universitas Negeri Semarang Dan disini saya akan memaparkan hasil kewirausahaan yang saya buat Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu spirulina Spirulina sendiri merupakan sumber nutrisi 100% Yang sangat tinggi Bisa juga disebut dengan ganggang hijau Yang hidup di air tawar, laut, maupun tempat basah Dan merupakan makanan yang bersifat alkali Agar tubuh tetap sehat Maka sebaiknya mengkonsumsi makanan yang seimbang Dan dengan 80% berkadar alkali 20% pada tubuh yang sehat mengandung alkali Yang rendah dengan pH 7,3-7,4 Spirulina juga tersedia dalam bentuk pil Dan bubuk spirulina juga mempunyai zat besi 58 kali lebih banyak Daripada sayur bayam Ganggang ini juga memiliki beta-karotin 25 kali lebih banyak Dari sayur wortel Dan bagus untuk kesehatan Disamping itu, spirulina juga terdapat kandungan protein, vitamin, mineral, lemak, dan karbohidrat Manfaat dari spirulina Yang pertama yaitu menstabilkan jumlah sel darah putih dan sel darah merah Yang kedua, memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh sehari-hari Yang ketiga, mengurangi efek seperti tidak nafsu makan Sering atau suka tidur Tenggorokan kering, dan lain-lain Yang keempat, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh Yang kelima, awet muda Yang keenam, meningkatkan imunitas Yang ketujuh, mengatasi alergi Selain itu, spirulina juga mengandung bahan alami yang berguna untuk perawatan kulit Dengan sifat melembabkan dan mengencangkan Ganggang ini tidak mengenal usia untuk dikonsumsi Segala usia dapat mengkonsumsinya dari anak-anak sampai dewasa Dan tentunya bagi mereka yang membutuhkan tubuh yang sehat Ini merupakan salah satu contoh gambar spirulina Dan disini spirulina sendiri Kalau kita konsumsi sehari 4 kapsul Itu setara kita konsumsi 1 kg sayur dan buah Manfaatnya banyak sekali Bisa dikonsumsi ataupun digunakan untuk masker Progres saya, alhamdulillah penjualan Yang saya lakukan dengan produk spirulina Alhamdulillah harus manis Karena banyak yang memakai dan menggunakan untuk produk kecantikan Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan spirulina tersebut Untuk kebutuhan kulit kita Yang kering dan lain sebagainya Kemudian di sisi lain Kurang lebih satu botol ini saya menjualnya 500 ribu Nah, dengan 500 ribu saya bisa mengambil keuntungan sampai 200 ribu Jadi kurang lebih saya menjual 700 ribu kalau di ecar Jadi, untuk rekor yang bisa saya jual Yaitu sekitar 15 botol Itu dalam waktu 1 bulan Seperti itu Dan lumayan dan mudah Asalkan kita tahu caranya Memanfaatkan dan menjualnya Selamat menikmati Selamat menikmati